Halo guys, balik lagi dengan Adi disini. Kali ini kita kedatangan DJI yang bisa terbang. DJI Mavic Mini Combo. Jadi ini adalah Mavic Mini terbaru dari DJI, guys. Dan gue baru pre-order dari blimbi.com dan hari ini baru sampai ke rumah gue. Dan gue sengaja pilih yang combo. Jadi ada dua versi, yang versi biasa sama yang versi combo. Apa bedanya? Nanti kita akan cek unboxingnya. Yang versi combo ini. Nah, unit yang gue punya ini resmi dari TAM, ya guys. Jadi ini garansinya di Indonesia. Kalau liat disini ada label garansinya dari TAM. Ini pasti seperti yang gue punya ketika gue beli DJI Osmo Mobile, ya guys. Nah, jadi ini ada spare part garansinya. Jadi kalau lo beli yang asli, lo pasti punya yang ini, guys. Terus ini ada panduan praktisnya Mini. Ini kenapa ada di luar, ya gue nggak tahu. Ini bahasa Indonesia, guys. Nanti akan kita baca dulu. Nah, jadi seperti yang lo tau, Mavic Mini ini adalah versi Mini-nya dari DJI Mavic yang udah keluar sebelumnya, guys. Nah, jadi di boxnya yang dijelasin, kalau dia itu punya specs 249 gram. Berarti ini cukup ringan. Dan dia flight timenya itu 30 menit, guys. Dan dia bisa ngerekam HD video sejauh 4 kilometer. Dan ini keren lagi nih, guys. Ini walaupun Mini, tapi dia punya 3 axis gimbal dan 2.7K camera. Jadi belum super 4K. Nah, jadi ini, guys. Keterangan kotaknya. Nah, tapi di sini ada keterangan notes kecil, ya guys. Di sebelah sini. Mungkin ini saat ketentuan berlaku, jadi dia ada di sini, ya guys. Nah, terus ini ada in the box, sih. Sebenarnya di boxnya ini, di sini disebutin ya. Ini bakal ada apa aja di dalamnya, tapi gue gak akan spoil sekarang. Jadi kita buka aja langsung, ya guys. Biar surprise. 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 Nah, terus, Mavic Mini ini pake aplikasi yang terbaru dari DJI. Dia adalah namanya DJI Fly App yang bisa di-download di App Store sama di Google Play. Oke, terus ini ada peringkatan nih, guys. Kalau lu belum 16 tahun, lu belum boleh nerbangin ini sebenarnya, guys. Oke, are you ready? Jadi kita buka aja boxnya. Hmm, lumayan banyak juga nih. Kalau buka tanpa pisau. Kayaknya kita perlu pisau gak ya? Oke, bisa tanpa pisau. Keren kan? Siapa yang perlu pisau kalau kita punya kuku yang seperti Wolverine? Oke, ini. Nah, jadi yang combo itu kita kira dapat seperti ini, guys. Kita cek bener gak ya? Kita buka aja langsung. Ini gimana bukanya nih? Oh, seperti ini. Kayaknya sealnya harus dibuka dulu. Ini kayaknya gue butuh. Ini bener dengan effort ya. Nyerah, guys. Kayaknya gue butuh pisau. Lanjut lagi. Bukan. Kita buka aja. Wah. Tidurlah kamu. Waduh. Ini the case-nya. Nanti kita save dulu. Wah. Tidur juga nih. Oke, guys. Jadi kotaknya udah gue keluarin semua. Di dalam dusnya tadi. Jadi dia ada ini. Ini, ini, ini. Sama ini. Tasnya. Jadi kita mau buka satu-satu dulu, guys. Ini sepertinya... Oh. Ini adalah combo instruction. Jadi ini mungkin buku manualnya, guys. Kalau bisa lihat di sini. Nah, ini adalah manual. Some papers. Nah, ini dia. Gancah banget ya. Nanti kita baca nih. Terus ini adalah charger. Oke. Jadi ini tulisan ini mini aksesoris tulisannya. Ini charger ya. Oke, guys. Jadi ini ada adapter charger untuk DJI Mavic Mini-nya. Dia persis seperti punya handphone. Dan powernya adalah 18 Watt. Jadi ini kayak punya Samsung ya, guys. Jadi kalau lo punya charger Samsung, ini bisa lo simpan. Terus lo bisa pake yang Samsung, guys. Jadi ini mungkin akan gue simpan. Jadi gue pake yang udah gue punya aja. Pake punya Samsung atau pake punya yang lain. It's okay. 18 Watt. Dan ini. Wah, ini berat banget nih. Mungkin ini adalah baterainya, guys. Kita baca. Terus tiga. Oh, jadi ini ada nama-nama ya. Masing-masing, guys. Nomor tiga. Nomor satu. Wah. Oh, jadi ini ada satu, dua, tiga baterai. Jadi ini ada tiga baterai cadangan, guys. Mungkin satu baterai untuk dipake dan dua baterai cadangan. Jadi kalau yang lo combo, lo bisa dapet baterai cadangan sekaligus. Gue coba satunya, pak. Oke, guys. Jadi ini baterainya 7,2 V DC dengan kapasiti 2400 mAh. Bisa keliatan nggak nih? Jadi kalau DJI mengklaim ini 30 menit atau kira-kira 25 menit lah ya. Kalau kita punya tiga, berarti kita punya 75 menit untuk nerbangin DJI Mavic Mini-nya. Nah, kalau ini ada yang tau, guys. Gue sih udah bisa tebak. Ini mungkin bumper ya. Tuh, ringan banget. Kayak nggak ada isinya. Mavic Mini combo aksesoris 5. Jadi ini aksesoris yang kelima. Oke. Nah, ini propeller protection-nya. Gue tau ini, guys. Baunya masih baru. Enak banget. Ah, segar. Oh, ini dia. Oke, guys. Jadi ini adalah propeller protection-nya atau bumper-nya ya. Biar dia nggak tung-tung-tung. Jadi bentuknya ringan banget ya, guys. Dan ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Mavic. Garmini-nya. Keren nih. Ini. Oke, guys. Jadi ini adalah tas-nya. DJI Mavic. Jadi ini nggak tulisannya Mininya. Jadi lu bawa ini keluar, orang-orang akan pikir ini adalah DJI Mavic. Padahal di dalamnya ada yang Mini ya. Versi Mininya. Tertipu dia. Oke, ini bahannya kayak serat gitu ya. Bagus banget. Terus agak hard case. Plastiknya juga under display. Under display. Wah... Ini apa lagi nih, guys? Satu-satu dulu. Ini mungkin buat nge-charge baterainya. Oke, guys. Jadi ini mungkin buat nge-charge baterainya. Nah, ini terlihat. Ada tiga pistol. Jadi seperti shotgun-nya. Jadi baterainya bisa lu masukin. Cep-cep-cep. Dan ini kayaknya bisa nge-charge tiga sekaligus nih, guys. Nah, ini. Jadi charger tadi. Charger ini dipakai untuk nge-charge ini. Nah, ini ada USB nih. Nggak tahu nih USB ini untuk apa. Yang kalian punya USB sama ada tower power. Oh, apa jangan-jangan ini tiga sekaligus ya? Sensor satu. Apa ini? Nggak tahu. Kan belum pernah dibuka. Oh, ini kabel-kabel. Wah, banyak banget nih dapetnya. Satu, dua. Ayo, dua, empat. Semua. Kita mau buka. Ini apa sih? Oh, ini joystick. Wah, ini akhirnya sudah dipakai. Oke, jadi ini kita dapet tiga kabel yang berbeda, guys. Jadi ini micro USB ke micro USB, micro USB ke iPhone atau Lightning, micro USB ke Type-C. Nah, ini adalah ketiga jenis kabel. Nah, ayo. Oh, ini. Ternyata dapet baut. Eh, salah. Obeng. Ini kabel micro USB to Type-A. Kita udah punya banyak ya, guys. Jadi ini nggak akan gue pake. Sama. Ini kenapa ada dua ya? Banyak amat. Ini adalah aksesoris 2. Banyak banget aksesoris ini. Oh, ini propellernya, guys. Kalau ini. Ini sebenarnya gimana sih? Gue belum punya teknik untuk ngebuka ini secara pasti dan aman. Nah, ini joysticknya. Untuk si joystick. Kita buka langsung controller-nya. Jadi ini joystick di controller-nya, guys. Ini dia. Oke, ini dia. Jadi ini ada tata cara penggunaannya. Pertama, buka dulu antenanya. Masuk dengan gambar, bohong. Ini gimana sih antenanya begini? Nah, setelah antenanya sudah dibuka. Jadi buka sedikit. Pertama, lu buka dulu sedikit. Terus lu buka yang ini. Terus ini juga buka sedikit. Terus lu buka yang ini. Gitu. Oke, jadi untuk masang knob-nya. Untuk joystick-nya, lu puter ini tinggal puter ini doang. Nah, sama dia ada kelas. Sudah deh. Satu lagi juga. Hmm, gitu. Gitu deh. Jadi controller ini mirip yang di GM Effect Pro ya. Atau di GM Effect. Cuman bedanya dia tombolnya lebih sedikit nih. Nggak ada tombol apa-apa lagi di sini. Terus jadinya untuk handphone-nya. Pokoknya gede banget nih. Handphone gue kalau pakai cache nggak muat. Oke, kayaknya nggak muat. Handphone gue harus dibuka dulu. Case-nya nanti kita coba. Oh, jadi ini sebenarnya udah ada knob-nya. Ya, jangan knob-stick-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sebenarnya cadangan ya, guys. Jadi kita udah punya satu set. Dan satu lagi untuk spare. Jadi nanti kita taruhnya di sini. Oh, gitu. Oke. Simpan sini. Simpan sini. Jadi ada buat kamera. Ini buat recording. Ini ada power. Sampai ini untuk... Oh, nyala. Sorry, sorry. Nggak sengaja. Mati lagi ya. Ini sama untuk tombol home. Sampai ini joystick-nya. Sebenarnya kalau lo nggak pakai joystick-nya juga bisa sih. Kalau lo jago. Sebenarnya di... Aplikasinya juga ada secara touchscreen ya. Ini kita simpan dulu. Dan ini ada DJI... Eh... Mana DJI-nya ya? Oh, ini. Jadi, guys. Ini kecil banget. Bentuknya sampai Galaxy Note 10. Itu bisa-bisa nutupin barangnya, guys. Jadi ini kecil, ringan banget, guys. Oke, guys. Jadi ini propellernya kecil banget ya. Mana dia bisa bikin kayak gini. Bisa terbang. Ayo. Oke, pertama ini. Ini lipat ke depan. Yang ini juga. Infik ini. Terus yang ini. Kemana? Buka dulu, coy. Yang ini ke bawah. Turunin. Ini juga. Ini dia. Kecil banget ya. Ini seukuran mouse. Atau seukuran apa lagi. Kalau ini jelas nutupin. Ayo. Nah, seperti ini. Jadi, benar-benar... Mini banget ukurannya. Ringan banget. Ini belum diisi baterai sih. Nanti kita akan coba isi baterai. Oke, guys. Jadi ini sebelum... Diisi apa-apa. Berarti cuma 154 gram. Kita akan coba isi baterainya. Nah, sekarang kita mau coba isi baterainya. Baterainya ini, guys. Masukin. Easy and gentle. Pelan-pelan aja. Bunyi. Klik. Kayaknya udah bagus nih. Klik. Oke. Sekarang sudah terpasang. Cek. Yang di cek. 252 gram. Jadi ini lebih berat ya. Mungkin ini... Lebih dikit dari yang diklaim si Mavic ini. 249 gram. Jadi ini dia lah. DJI-nya, guys. Nanti dia akan terbang. Seperti itu. Seperti itu. Jadi di belakangnya ada micro USB port-nya. Sama slot micro SD card. Dia bisa dibuka. Seperti ini. Nah, ini udah... 3 akses gimbal, guys. Nah, seperti itu. DJI... Sengaja pakai berat 249 gram. Jadi sebenarnya ini adalah buat nge-troll di Amerika sana, guys. Kenapa? Karena... Nanti akan gue kasih tau deh. Kenapa 249 gram ini disebut nge-troll. Bener-bener ringan. Oke. Nanti kita ini yang akan terbang. Oke, guys. Jadi ini adalah DJI Mavic Mini yang combo. Di dalamnya lo dapet unitnya. Dapet controller. Dapet propeller. Chargernya. Dan ini ada 2 baterai ekstra. Dan ini ada chargernya. Satu lagi baterainya udah gue pasang di sini. Terus lo dapet... Cash. Jadi DJI Mavic. Serta spare part dan spare di dalamnya, guys. Jadi spare-nya ini adalah kabel USB Type-C. Ada extra propeller. Ada extra propeller. Terus ada extra untuk joystick. Terus ada 2 extra untuk kabel USB. Oke, guys. Paling itu aja untuk video kita kali ini. Karena gue cuma unboxing doang. Jadi gue akan belajar dulu cara menerbangkan ini. Dan nanti gue akan bikin video cara menerbangkan ini. Dan review full jika gue udah rumah akhir. Oke. Jadi stay tune di channel gue. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Jadi kalau lo pengen tanya sesuatu. Lo bisa komen di bawah. Nanti gue akan coba bahas dan gue cari tau. Sekian dulu video gue kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye. Ciao. Sub indo by broth3rmax